Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun resmi dimulai pada tanggal 14 Desember 2021 Tujuan utama vaksin adalah pembentukan herd immunity Anak-anak maupun remaja termasuk kelompok yang nonton terkena COVID-19 Berikutnya kita simak wawancara dengan Ibu Yati, Kepala Sekolah SD Darah Salam Seputar proses dilaksananya vaksinasi COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Saya Gifara Sperbaik Haki dari Kru Darah Dus Saya akan mengwawancara Ibu Yati tentang kegiatan vaksinasi di SD Darah Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh bita lakunya sebentar gak Bu? Boleh silahkan Nah Ibu bisa ceritakan proses pengadaan vaksinasi di Darah Salam ini? Boleh Bu Yati ceritakan ya Pertama kita memang sudah kerjasama ya dengan puskesmas yang sana Dan kita diagendakan pelaksanaan vaksinasi hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Nah untuk proses pengadaan vaksinasi di sini Alhamdulillah diikuti dari kelas 1 sampai kelas 6 yang usia 6 sampai 12 tahun Mungkin seperti itu Apakah di sini ada kendala yang dihadapi saat vaksinasi? Untuk kendala sendiri karena ini kan belum dimulai ya Berarti belum terlihat apa kendalanya Mudah-mudahan sih tidak ada kendala yang dihadapi ya Bagaimana kan respon orang tua terhadap vaksinasi ini? Kalau dilihat dari data di sekolah yang ikut vaksinasi Alhamdulillah ya banyak yang ikut vaksinasi di sekolah Sehingga ini menunjukkan bagaimana kita bisa bekerjasama untuk mengikuti program pemerintah Untuk petugas vaksinasi itu dari mana? Untuk petugas vaksinasi kita bekerjasama dengan tim puskesmas yang sana ya Ada petugas sekitar 20 orang yang datang ke Darai Salam Apakah ada pihak luar yang ikut vaksinasi ini? Untuk pihak luar yang sudah konfirmasi ke sekolah Untuk mengikuti vaksinasi di Darai ada yaitu dari sekolah yang berada di wilayah Bojongkulur juga ya Seperti itu Oh terima kasih ya Bu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Demikian pendalanya di Wianti Berikutnya kita simak wawancara dengan orang tua murid Assalamualaikum saya Aiko Dan saya akan mewawancarai salah satu orang tua yang akan mengikuti kegiatan vaksinasi di SD Darai Salam Bapak orang tua siapa dan dari kelas mana? Dari Almira, Sapanah, Ramadhani Dari kelas 3 umur kutum Oh begitu Perasaan Bapak tentang kegiatan SD Darai Salam mengikuti kegiatan vaksinasi bagaimana Pak? Ya terima kasih sekali Pak Darai Salam mengadakan inisiasi untuk vaksinasi Ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kekebalan dari siswa, siswi di sekolah ini Ini sangat baik, saya sangat support sekali Begitu, terima kasih ya Pak Bunda orang tua siapa dan dari kelas mana? Orang tua dari Ajril, kelas 6 Habso Oh begitu Perasaan Bunda terhadap SD Darai Salam mengadakan vaksinasi bagaimana? Senang sekali ya, karena tidak usah jauh-jauh untuk ke tempat lain Jadi keadaan di sekolah lebih praktis dan nyaman Oh begitu, harapan Bunda ke depan bagaimana? Ya semoga nanti kegiatan belajarnya PTM bisa berjalan normal seperti biasa lagi Semoga anak-anak Darai Salam selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu Amin ya rapat alamin Sekian dari saya, Ibtisama Aiko Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Mari kita simakun cara panditia yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Kembali lagi dengan saya, Ibtisama Aiko Kali ini saya mau uancarai Bu Dina dan Bu Ida sebagai pendaftaran Untuk Bu Dina, bagaimana Bu alur pendaftarannya? Alur pendaftarannya adalah pertama orang tua memverifikasi data-data yang sudah dibawa dengan data-data yang ada di sekolah Kemudian setelah itu diberikan nomor, nomor giliran untuk masuk Setelah itu dibawa ke bagian pra-registrasi baru ke bagian tim kesehatan Oh begitu, terima kasih Bu Untuk Bu Ida, kuota yang ikut vaksinasi di darah berapa? Kuota seluruhnya itu 300 Tapi tadi ada tambahan dari luar ya Bu Dina Ada tambahan dari luar beberapa anak Jadi lebih dari 300 Oh begitu Terima kasih Untuk Bu Dina lagi, apakah ada dari luar yang ikut vaksin di darah berapa? Dari mana? Yang ditangani Bu Dina itu ada dua Ya, jangan lupa Tapi kalau yang di bagian tim kesehatan yang lain, Bu Dina kurang tahu Terima kasih ya Bu Terus kendala saat ini ada tidak Bu? Ada, pasti semua ada kendalanya Yang pertama di awal ya Di awal mulainya vaksin Karena belum ada petugas yang datang dari puskesmas Jadi tadi sempat kredit, sempat kolep ya Jadi pada berantakan, kemudian pada gelisah karena terlalu lama Kemudian yang kedua kendalanya Tadi di bagian pra-registrasi itu ada kendala internet Jadi internetnya itu tidak on Jadi setelah dari pendaftaran sini Menuju ke pra-registrasi itu Harusnya itu update data sesuai Data, data ini ya Data base ya Tapi karena komputer internetnya mati Akhirnya tidak Jadi manual saja Itu kendalanya Terima kasih ya Bu Kalau yang lainnya Alhamdulillah lancar Tidak ada apa ya Setelah Setelah di ruang vaksin terutama Karena sudah ada petugas Dari puskesmas ya Terima kasih Kesan yang ibu dapat Eh kesan yang ibu dapat Di tugas Kesan yang ibu dapat Dalam tugas pembagian pendaftaran apa Bu? Kesannya adalah sangat bangga ya Karena Walaupun sibuk ya Walaupun sibuk sekali Tetapi bangga Karena Antusias dari Para siswa khususnya siswa di Daryl itu Tinggi ya Kemudian Orang tua Dari pihak orang tua juga Apa Antusiasnya Tinggi juga Jadi Saling ber Berkesinambungan Saling berkolaborasi Jadinya lebih Lebih enak saja Lebih teratur jalannya Akhirnya gitu Sekian dari saya Pisa Maiko Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Saya akan mewancarai Guru yang bertugas dalam vaksinasi Dalam bagian input data Atau IT Pak Anas Pak Anas sudah selesai Silahkan ya Boleh saya wancarai gak Iya boleh silahkan Pak Anas bagaimana Proses input data Dan cetak sertifikatnya pak Alhamdulillah Proses input data Dalam vaksinasi kali ini Secara umum Berjalan dengan lancar Namun Terakhir Tadi ada beberapa kendala Saat di pertengahan Server pusat Mengalami down Jadi input datanya Sedikit terhambat Begitu Dan kemudian Kita ambil solusi Untuk Menginput data Secara manual Terlebih dahulu Begitu Bagaimana kesannya pak Dapat tugas di bagian IT Ya mendapat tugas Di bagian IT Atau input data ini Ya membutuhkan Konsentrasi yang Lumayan harus kita Berkonsentrasi penuh Karena ini kita melihat Data-data berupa nomor Terdiri dari nomor KTP Dan nomor telepon Yang harus kita masukkan Baik pak Terima kasih untuk waktunya Sekian dari saya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Saya Gifanaf Kerbayhaki Dari Crew Daral News Saya akan memawancarai Salah satu security di SD Daral Salam Permisi pak Boleh pinta waktunya sebentar gak pak Ya boleh Nama bapak siapa Ahmad Kurtubi Baik pak Ahmad Pak Ahmad bagaimana situasi Tentang lalu lintas Dese Daral Salam ini Untuk pagi tadi Alhamdulillah Menjelang pelaksanaan Vaksin ini Vaksinasi untuk siswa SD Untuk parkiran dan lalu lintas Ramai lancar Tapi masih Masih kita Atur sehingga tidak mengganggu Lalu lintas umum di Jangan Raya demikian Ini kan bapak kan sedang Mengecek suhu ya pak Apakah ada kendala Saat mengecek tubuh Tubuh-tubuh Untuk pengecekan suhu Alhamdulillah Tidak ada kendala Mungkin ini agak Padat aja karena Yang agak lama Di proses screeningnya ya Abis demikian Oh Terima kasih ya pak Sekian dari saya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gifara Farbayhaki Dari kru Daryl News Saya akan memuancarai Ibu Nur Latifah Sebagai pihak Konsumsi Bu boleh minta waktunya sebentar gak bu Oh Ya boleh silahkan Bu Untuk bagian konsumsi ini Konsumsi ini untuk siapa aja bu Ya untuk konsumsi pada acara vaksin ini Kita akan membagikan kepada Seluruh Peserta vaksin Kemudian juga para Penyuluh vaksin sendiri Seperti Apa namanya dokter dan Jejarannya Kemudian juga Guru-guru Serta OB maintenance Dan Security Bagaimana persiapan untuk konsumsi Bu Ya kami memucapkan Alhamdulillah Dari awal Sampai akhir Sudah Sudah Sedang Didistribusikan Apakah ada kendala Untuk pembagian Rekonsumsinya Bu Sejauh ini belum ya Karena kita kan sudah Mengkoordinasikan Ya jadi Paling nanti Kita setelah Anak-anak Divaksin Kita akan Menghampiri Anak-anak Apa Untuk mendapatkan Konsumsinya Kalau untuk Guru-guru Dan yang lainnya Kami sudah langsung Secara langsung Ke Guru-guru Baik bu Terima kasih untuk Waktunya Sama-sama Sekian dari saya ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam semangat Berikutnya Kita simak Liputan Wawancara Dengan tenaga Kesehatan Yang bertindak Sebagai vaksinator Ya Sekarang Saya Mau wawancarai Salah satu Vaksinator Di kegiatan Vaksinasi ini Permisi Bu Nama ibu siapa Nama saya Bu Yatmi Profesi saya Bidan Kebetulan Saya Tugasnya Di tempat sendiri Yaitu Bidan Praktek Mandiri Ya Ibu Maaf ya Bu Wawancara Ibu Sebagai Vaksinator Iya Bagaimana Bu Proses Vaksinasinya Dari pagi Hingga Siang ini Prosesnya Lancar Cuman Ada beberapa Anak Yang Agak Sulit Karena Mereka Sudah Ketakutan Duluan Tapi Insya Allah Si Semua Teratasi Atau Ada kendala Bu Tidak Ada kendala Ini Vaksinnya Vaksin apa Bu Kita Pakai Vaksin Sinovac Kesannya Bagaimana Bu Apanya Kesannya Bagaimana Bu Kesannya Gimana Baik Baik Aja Semua Lancar Walaupun Memang Ada Beberapa Anak Yang Agak Sulit Tapi Semua Teratasi Baik Bu Terima Kasih Ya Bu Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wr Wb Salam Selamat Bagaimana Dan Apa Yang Harus Dilakukan Pasca Vaksinasi Mari Kita Simak Hasil Wawancara Berikut Bu Permisi Boleh Minta Waktunya Gak Bu Ya Boleh Boleh Ibu Namanya Siapa Saya Ibu Ida Saya Profesinya Bidan Bertugas Di Puskesmas Yang sama Ibu Ada tips Gak Bu Tips Setelah Vaksinasi Ya Iya Bu Apa Yang harus Dilakukan Setelah Vaksinasi Jadi Anak-anak Yang setelah Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Hari Ini Setelah Pulang Sampai Ke rumah Istirahat Yang cukup Makan Makanan Yang Bergizi Teratur Makannya Kemudian Banyak Minum Air Putih Kurangin Minuman Yang Dingin Dingin Atau Es Es Istirahat Di rumah Jangan Banyak Main Stop Game Dulu Ya Baik Bu Terima Kasih Ya Bu Ya Saya Akan Kembali Mencarai Murid SDL Salam Yang mengikuti Vaksinasi Eh Namanya siapa Nama saya Sania Diana Nandita Safira Frebina Rindyaji Andalan Renata Suherman Apakah Kalian Sudah Divaksin Belum Apakah Kalian Siap Untuk Divaksinasi Siap Bagaimana Kalian Menjaga Prokes COVID-19 Setiap Hari Satu Cuci tangan Pakai Masker Menjaga Jarak Baik Terima kasih Ya Sekian Sampai Sini Lu Ya Wah Itu Tadi Mereka Yang Aku Mencari Tadi Sepertinya Mereka Sudah Selesai Vaksin Ayo Kita Mencari Lagi Pemisi Apakah Sudah Sudah Bagaimana Rasanya Apakah Ada Rasa Lain Selain Sakit Agak Terima kasih Adek Semoga Saya Selalu Ya Sekian Dari Saya Adek Namanya Siapa Rasya Putra Habibi Oke Adek Kelas Berapa Kelas Satu Oke Perasaan Adek Tentang Nanti Kita Vaksinasi Gimana Perasaannya Rasanya Geli Menurut Adek Oh Kayak digigit semut Ya Oke Nah Menurut kamu Vaksin itu Penting Atau Enggak Penting Kenapa Bersehat Dan Kuat Nah Ya Betul Sekali Sekian Dari Saya Adek Namanya Siapa Dan dari Kelas Berapa Eva Dari Kelas Tiga Kolit Perasaan Adek Setelah Divaksin Gimana Sakit Atau Enggak Enggak Oh Gitu Menurut Adek Vaksin itu Penting Atau Enggak Penting Untuk Kesehatan Gitu Ya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Semangat Lucu Lucu Ya Reaksi Mereka Sebelum Dan Setelah Divaksin Semoga Kita Semua Allah Berikan Kesehatan Dan Pelindungan Amin Ya Rokbal Alamin Amin Terima kasih. 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 Terima kasih.